Pemain Persib Bandung asa Filipina Omid Najari menjadi pemain yang disanjung oleh puluhan ribu bubotoh saat laga melawan PSL Sleman, Minggu 15 Maret 2020. Membawa Persib menang 2-1 atas tim Super Elja tersebut, peran Omid sangat sentra di lini tengah Persib Bandung. Operan yang akurat serta memotong serangan lawan nampak diperlihatkan Omid di kalah laga itu. Teruti, di salah satu sudut tribun penonton terdengar lagu Chan yang diberikan kepada pemain kelahiran 29 April 1991 itu. Berikut Chan buat Omid Najari. We have got Omid Omid Najari. I just don't think you understand. He's number 91. We have got Omid Najari. Omid mengaku saat laga melawan PSL Sleman kemarin, ia pun mendengarnya dari sudut tribun penonton. Baginya Chan dari bubotoh itu membangkitkan semangat bermain di tengah lapangan untuk terus memberikan permainan terbaiknya. Ya, saya mendengarnya itu sangat indah. Mereka membuat saya bahagia, jadi senang mendengarnya. Terima kasih, ujar Omid. Omid mengatakan Chan yang diberikan oleh supporter itu baru pertama kali ia rasakan. Ada tapi tidak dinyanyikan di pertandingan, jadi terima kasih, bubotoh katanya. Omid mengatakan kemenangan kemarin merupakan awal bagi tim Persi Bandung, serta menyapu bersih tiga laga yang sudah dijalannya. Itu laga yang bagus, kami bisa memenangi laga kembali. Dan kini, tiga kemenangan beruntun didapat. Itu menjadi awalan yang bagus jelasnya. Usai laga kemarin, Persi Bandung mempunyai dua minggu libur sebelum kembali laga melawan Persi Tata Ngerang pada minggu 5 April 2020. Ia pun bakal memopatkan liburan untuk pulang ke kampung Filipina, bertemu keluarga dan senak keluarga di sana. Saya hanya akan bertemu keluarga, hanya itu beristirahat yang tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang, ujarnya. Memiliki libur dua pekan, ia mengaku tidak akan leha-leha dan akan menjaga kebukarannya, apalagi tren Persi Bandung sedang bagus. Kami sekarang diberi waktu cedah, jadi kami akan bekerja. Kami merasa belum begitu tangguh, jadi sekarang waktunya kami lebih bersiap untuk laga-laga berikutnya ketika dimulai kembali liga jelasnya. Demikianlah perasaan Omid kepada Boboto, ataupun rasa senangnya dia bermain untuk Persi Bandung. Sekian dulu teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!